Presiden Jokowi-Dodo menyerukan ada gerakan dari dunia untuk menghentikan kekejaman Israel di Gaza. Jokowi menyinggung saat ini dunia seakan tak berdaya dan hanya menyaksikan kekejaman Israel. Presiden Jokowi-Dodo menyayangkan agresi Israel ke wilayah Palestina yang tak kunjung usai menyusul eskalasi konflik yang terjadi dalam satu bulan terakhir. Dalam pidatonya dikonferensi tingkat tinggi luar biasa oki, Presiden Jokowi menyayangkan ketidakberdayaan para pemimpin dunia untuk menghentikan kekejaman yang dilakukan oleh Israel. Karena itu Jokowi menyuruhkan oki untuk berada di garda terdepan untuk menyelesaikan masalah ini. Satu bulan telah terjadi kekejaman ini dan dunia seolah-olah tidak berdaya. Lebih dari 7,9 miliar penduduk dunia dan lebih dari 190 pimpinan negara. Tapi sampai saat ini tak satupun yang mampu menghentikan kekejaman ini. Oleh karena itu, UKI harus bersatu dan berada di depan. Terima kasih telah menonton!